Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel Arsika Design Channel kompasas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan meneman berjumpa dari sesekian kami Nah, di beserta kali ini kami akan berikan alternatif desa rumah Ibu Gendis yang berkaskan di Bandung Dengan ukuran tanah 14x18 meter Dengan permong tersebut, kami gunakan ngelola satu wan, ca, breta, pek Tentunya ada berapa yang funit ya guys? Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati-gidana Pada rentai ini yang terdapat Empat ruang tidur Tiga toilet Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan Dapur Teras Karpot Taman Dan area cc-jemur Next, kita beralih ke tri di animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika, di video kali ini kami akan memberikan alternatif desain rumah dengan berkonsep rumah kontemporer modern Pada unian ini Didesain dengan pemenang konsep yang super menawan Dengan dibangun satu lantai Pastinya ditamakan pada fungsional Dan kenyamanan yang maksimal Pada revasa diterapkan dengan model kaprot abu Carnitile Batu alam palimanan Cornwood Dan pemaca dinding warna putih Yang menunjukkan ke seluruh rumah yang stylis Dan berkelas Punian berkonsep kontemporer ini sering kita temui di berbagai daerah Rumah dengan desain kontemporer Artinya rumah yang berfokus pada sisi estetika Maupun elemen yang sedang tren Atau bersifat kekinian Berkat sifatnya yang mengganti berlumat zaman Kaya kontemporer jenderung tidak terikat oleh aturan-aturan dahulu Kaya tersebut Bekal berubah secara terus menerus Menyesuaikan dengan kondisi zamannya Sebaliknya Game moderate justru memiliki ketertarikan pada aturan-aturan lama Dan dibuat hanya pada era-eranya tertentu saja Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kontemporer adalah pada waktu yang sama Atau pada masa kini Kontemporer adalah istilah yang bisa juga disebut dengan semasa Sewaktu atau dewasa ini Kontemporer juga populer dengan sebutan kekinian sekarang ini Pada hunan ini juga dikelilingi dengan terdapat taman Yang membanyakan mata Dan juga berfungsi sebagai area resapan Kita melewati pagar yang digunakan vrising GRC Yang dipikai dengan besi hollow Pada rekiri Disedakan dengan karpot ya guys Wow Ini yang terkesan menyejukkan Dan asri Dengan kerapian pada taman Menjadi poni plus dalam sebuah kebelian Ruangan tamu Ruangan ini didesain dengan ruangan terbuka Tanpa menyaskat pembatas Yang mehadirkan kesan rumah Ala masa kini Dengan peraturan ruangan yang cermat Menciptakan ruangan yang nyaman Dan tentunya hangat Kita peralih pada runtuh utama Yang berukuran 4 x 4,5 meter Pada sisi ruangan Diaplikasikan dengan adanya Material kisi-kisi Yang mehadirkan kesan natural pada ruangan Serta pada berbeda headband Diaplikasikan dengan aksen musa Yang terlihat menawan Tak lupa pastinya dipusulitasi Dengan lampu gantung Yang memberikan kesan estetik pada ruangan Lalu tersedia tempat penyimpan pakaian Yang cukup besar Dan kamar mandi dalam Yang berukuran 1,5 x 3 meter Dengan difasilitasi adanya wastafel Serta patis kaca sebagai Skat area shower Next pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan Pembelian konsep yang super modern Dengan kemewahan yang terpancar Pada area backtop headband Yang dilapisi adanya lighting yang sesuai Serta ruangan ini Terdapat tempat penyimpanan multifungsi Sebagai fasilitas yang sempurna Kita berlali pada rumpa anak 1 Yang berukuran 3 x 3 meter Dengan terdapat matel HPL Menteri surat kayu pada Backtop headband Yang terdapat estetik Serta pada area tengah Difungsikan dengan sebagai Rek tempat penyimpanan hiasan dekorasi Serta ruangan ini Dioptimalkan pada Bicara alami Dengan adanya jendela bukan lebar Next pada toilet Yang berukuran 2 x 2 meter Dengan digunakan Vitis yang kerami pada area dinding Yang memiliki Ketahan dalam jangka waktu lama Selanjutnya kita menuju Ruang tuara 2 Yang berukuran 3 x 3 meter Ruangan ini berdasarkan dengan Konsep yang sama pada Runtur sebelumnya Dengan terutamakan pada fungsional Dan kenyamanan yang maksimal Sehingga tak banyak akan Hiasan dekorasi Kemudian pada ruang makan Ruangan ini diterapkan dengan Interior yang sesuai Dan diperlukan warna hitam Yang memberikan kesan kekinian Serta berhadapan langsung Dengan dapur Seperti biasa Maksudnya digunakan Freasing HPL Serta tablet granit Pah dan kitchen set Dan area ini pun Disesuaikan sesuai Di kelas kain kamu Lalu kita melewati Sliding door Seperti akses pada area cuci jemur Dengan dilengkapi Fasilitas yang sempurna Serta danyar Runtur arti Yang berukuran 3,5 x 2 meter Dengan ditamakan Pada kenyamanan Serta ruangan ini Diptimalkan pada Percana alami Sehingga ruangan Tidak akan membal Wah Terakhir adanya Taman yang super cantik Area ini Dapat melepaskan Sebagai area bersantai Bersama alam ya guys Oke guys Sekian video dari kami Ayo Wujud komen anda Bersama Asika Desai See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax